Hai bun, hari ini saya coba cek kulkas. Ternyata banyak banget bahannya belum dipake. Kita coba bikin oseng cumi asin yuk. Tapi sayangnya nih, cumi asin ini cuma sedikit. Gak apa-apa lah ya, kita pake tambahan produk lain yang ada dalam kulkas. Nah, saya pake tefal loh bun. Tefal ini bagus banget. Ada lapisan titanium anti lengketnya. Dan di tengahnya, kalo bunda liat-liat itu tuh yang lingkaran merah tuh yang gak menggelap. Itu namanya thermosignal. Jadi dia akan menggelap ketika sudah cek kulkas. Anti lengket pokoknya. Nah, kita masukkan bawang-bawang bayi sama bawang poti dulu. Kemudian masukkan cabai ya. Saya suka cabai merah sama cabai hijau biar warnanya lebih suar. Jangan lupa gula dan garam. Masukkan juga tomat merah dan tomat hijau. Biar warna-warni deh segera gitu pokoknya keliatannya ya. Yang terakhir, bintang utamanya nih bun. Cumi asin yang udah saya rendam dengan air panas. Saya tambahkan namanya juga apa adanya ya bun ya. Kecapnya juga tinggal dikit tuh. Yaudah gak apa-apa lah ya. Tos siram, kecap manis, dan kecap asin. Jangan lupa gula dan garam. Aduk-aduk sampai merata siap. Terima kasih telah menonton!